Kira-kira mengapa ya saat menyiram tanaman menggunakan selang dan ujung selang sedikit ditutup, air yang mengalir bisa menjadi lebih cepat? Hmm, apakah ada yang bisa menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi? Jika belum, kalian tenang saja. Kita akan mengupasnya dalam pembelajaran fisika kali ini pada materi asas kontinuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Instainers, berjumpa dengan saya, Dani Firman Syah dalam video pembelajaran fisika pada materi asas kontinuitas. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa bisa diakhiri. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu menerapkan prinsip fluida dinamis dalam teknologi. Ada pun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, memahami asas kontinuitas. Yang kedua, mengetahui fenomena yang berhubungan dengan asas kontinuitas. Serta yang ketiga, mengetahui cara memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan asas kontinuitas. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita simak fenomena berikut ini. Coba perhatikan fenomena pada video tersebut. Bagaimanakah keadaan aliran air ketika ujung selang air tersebut sedikit ditutup? Nah, fenomena tadi adalah salah satu fenomena yang dapat dijelaskan menggunakan asas kontinuitas. Lalu, apa sih asas kontinuitas itu? Sebelumnya, mari kita flashback terlebih dahulu mengenai materi fluida dinamis. Apa sih yang dinamakan fluida dinamis? Fluida dinamis merupakan fluida yang berada dalam keadaan bergerak atau mengalir. Contohnya, seperti air di sungai dan air pada selang atau keran. Pada fluida dinamis, kita telah mengetahui mengenai debit aliran, yang mana diartikan sebagai besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu. Secara matematis, debit aliran dinyatakan dengan Ki sama dengan V dibagi T atau Ki sama dengan A dikali V, di mana Ki adalah debit aliran, V besar adalah volume fluida, T adalah waktu, V kecil adalah kecepatan aliran, dan A merupakan luas penampang. Selanjutnya, kita akan langsung membahas mengenai asas kontinuitas. Tapi jangan dilupakan ya apa yang barusan kita bahas tadi. Nah, apa sih asas kontinuitas itu? Asas kontinuitas biasa juga disebut dengan hukum kegalaan debit. Asas kontinuitas menyatakan bahwa fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lain dengan debit yang sama. Pernyataan tersebut dapat kita ilustrasikan dengan gambar di atas ini. Gambar tersebut menggambarkan aliran fluida yang mengalir pada tiga luas penampang pipa yang berbeda. Tetapi, walaupun melewati luas penampang yang berbeda, debit alirannya tetap sama. Sehingga secara matematis dapat dituliskan menjadi Ki1 sama dengan Ki2 sama dengan Ki3. Karena Ki sama dengan A dikali V, maka persamaan tersebut dapat didefinisikan menjadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 sama dengan A3 dikali V3. Pada umumnya, penampang pipa berbentuk lingkaran, sehingga A dapat dinyatakan sebagai luas lingkaran yang mana persamaannya yaitu Pi dikali R kuadrat, di mana R merupakan jari-jari lingkaran. Berdasarkan persamaan matematis tersebut, dapat kita ketahui hubungan antara luas penampang dan kecepatan aliran fluida, yaitu berbanding terbalik. Hal itu berarti, jika luas penampang yang dilalui fluida itu besar, maka kecepatan alirannya akan bernilai kecil atau lambat. Sedangkan jika luas penampang yang dilalui fluida tersebut kecil, maka kecepatannya akan bernilai besar atau cepat. Nah, sampai di sini dapat terjawabkan, mengapa saat menyiram bunga dengan selang yang ujungnya tertutup sebagian, aliran fluidanya menjadi lebih kencang. Fenomena tersebut ternyata sudah sesuai dengan asas kontinuitas. Wah, menarik sekali ya Visi, pembahasan mengenai asas kontinuitas tadi. Bener banget Ika, sekarang aku jadi lebih paham mengenai materi asas kontinuitas. Tetapi, aku masih kurang paham nih, kalau perlu mengetahui contoh persoalan dan pembahasan mengenai materi asas kontinuitas. Tenang saja Ika, setelah ini akan ada pembahasan contoh persoalan asas kontinuitas beserta penyelesaiannya. Yuk kita simak bersama-sama. Oke, cekidok. Mari kita simak persoalan berikut ini. Sebuah pipa, salah satu bagiannya berdiameter 20 cm, dan bagian lainnya berdiameter 10 cm. Jika laju aliran air di bagian pipa berdiameter besar adalah 30 cm per sekon, maka laju aliran air di bagian pipa berdiameter lebih kecil adalah Pertama, kita dapat menuliskan data-data yang diketahui pada persoalan tersebut. Data yang diketahui pada persoalan tersebut adalah Yang pertama, yakni diameter pipa. Salah satu bagiannya, yakni diameter yang besar. Dapat kita anggap diameter yang besar adalah sebagai D1, sama dengan 20 cm. Kemudian bagian lainnya berdiameter 10 cm. Berarti kita anggap diameter pipa yang lebih kecil, yakni sebesar 10 cm. Atau kita tuliskan D2 sama dengan 10 cm. Laju aliran air di bagian pipa berdiameter besar adalah 30 cm per sekon. Sehingga di sini dapat kita tuliskan V1 sama dengan 30 cm per sekon. Kemudian kita tuliskan apa yang ditanyakan pada persoalan tersebut. Yang ditanyakan pada persoalan tersebut yakni laju aliran air di bagian pipa berdiameter lebih kecil. Sehingga dapat kita tuliskan yang ditanyakan adalah V2. Dengan begitu, kita dapat langsung memulai menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita dapat menggunakan asas kontinuitas. Dimana suatu fluida yang memasuki suatu luas penampang, maka fluida tersebut akan keluar di ujung penampang lainnya dengan debit yang sama. Atau dapat kita tuliskan secara matematis yakni Ki1 sama dengan Ki2. Karena Ki adalah A dikalikan V atau luas penampang dikalikan kecepatan, maka di sini dapat kita tuliskan Ki1 yakni A1 dikalikan dengan V1. Sama dengan A2 dikalikan dengan V2. A merupakan luas penampang. Sedangkan pada persoalan tersebut, yang diketahui hanyalah diameter dari pipa tersebut. Sehingga di sini kita dapat menuliskan persamaan luas penampang yakni menjadi PR1 kuadrat. Dikarenakan di sini pipa berbentuk lingkaran, maka luas penampangnya yakni PR1 kuadrat. Maka A1-nya di sini PR1 kuadrat. Kemudian dikalikan dengan V1. Begitu pula pada ruas kanan yakni A2, kita tuliskan menjadi PR2 kuadrat dikalikan dengan V2. Pada persoalan yang diketahui diameternya yakni 20 cm, diameter yang besar. Maka dari itu nilai jari-jarinya atau R1-nya yakni setengah dari diameter 1. Atau dapat kita tuliskan yakni setengah dikali dengan 20 cm. Hasilnya adalah 10 cm. Kemudian untuk pipa yang berdiameter kecil, kita dapat menuliskan jari-jarinya yakni R2 sama dengan setengah diameter pipa yang kedua. Maka di sini dapat dituliskan setengah dikalikan dengan 10 cm. Maka nilai R2-nya yakni sebesar 5 cm. Karena di kedua ruas yakni ruas kanan dan ruas kiri mengandung P, sama-sama mengandung P, maka nilai P dapat kita delangkan. Maka di sini tersisa R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali dengan V2. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. Nilai R1 yakni 10 cm. Maka dapat kita tuliskan di sini 10 cm dikuadratkan dikalikan dengan V1. V1 besarnya adalah 30 cm persekon. Kemudian di sini kita substitusikan nilai R2. R2 nilainya yakni 5 cm. 5 cm kuadrat dikalikan dengan V2. V2 adalah besaran yang kita cari nilainya. Maka di sini hasilnya 10 cm kuadrat adalah 100 cm persegi dikalikan dengan 30 cm persekon sama dengan 25 cm persegi dikalikan dengan V2. Maka untuk mencari nilai V2 yakni 100 cm persegi dikalikan 30 cm persekon dibagi dengan 25 cm persegi. 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Maka di sini 4 dikali 30 cm persekon yakni 120 cm persekon. Maka dari itu dapat kita ketahui bahwasannya laju aliran air di bagian pipa berdiameter lebih kecil adalah 120 cm persekon. Mari kita lihat bersama-sama. Kita telah mengetahui bahwasannya laju aliran fluida pada pipa dengan diameter yang lebih besar atau dengan luas penampang yang lebih besar yakni sebesar 30 cm persekon. Kemudian laju aliran pada pipa yang lebih kecil atau pipa dengan luas penampang yang lebih kecil yakni sebesar 120 cm persekon. Sehingga di sini dapat kita lihat bahwasannya laju aliran fluida pada pipa dengan luas penampang yang lebih kecil nilainya laju alirannya lebih besar dibandingkan dengan laju aliran fluida pada penampang dengan luas penampang yang lebih besar. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori di mana seperti yang telah kita ketahui bahwasannya ketika suatu fluida memasuki suatu penampang dengan luas penampang yang kecil maka laju aliran fluida tersebut akan bernilai besar. Begitu juga sebaliknya ketika suatu fluida memasuki suatu penampang dengan luas penampang yang bernilai besar maka kecepatannya akan bernilai kecil. Nah bagaimana? Mudahkah mempelajari asas kontinuitas? Para Einsteiners jangan lupa untuk terus berlatih soal secara mandiri ya agar kemampuan para Einsteiners terus meningkat. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.